Hai semua assalamualaikum kembali lagi di dapur bundare di video kali ini bundare akan berbagi resep kek yang lagi viral belakangan ini pronis cheese caramel dan rasanya memang seenak itu pantesan ya dijual mahal di luar sana karena memang kek ini enak banget dan yuk kita buat sama-sama ini versi ekonomis tanpa mixer dan iri telur loh langsung saja ke tahap pembuatannya oke langkah pertama kita membuat karamelnya dulu ya siapkan panci atau pen masukkan 200 gram gula pasir sambil digoyang-goyang dan bisa diaduk sesekali agar tidak gosong sampai gulanya larut ya teman-teman seperti ini kemudian kecilkan api kompornya hingga paling kecil ya lalu ditambahkan 60-100 ml air panas masukkan secara bertahap untuk airnya ini disesuaikan dengan kebutuhan ya setelah lagi masih panas langsung dituang dalam cup disini saya memakai cup puding ukuran 120 ml tuang sekitar 1 sendok makan lalu ini bisa diratakan lakukan hingga selesai setelah itu ini kita sisihkan dan biarkan karamelnya mengeras ya oke selanjutnya kita membuat lapisan kejunya siapkan blender masukkan 160 gram keju oles disini saya memakai merek Pro Cheese kemudian tambahkan 15 gram tepung maizena atau setara dengan 1 sendok makan munjung 2 saset kental manis kalau suka manis ini kental manisnya bisa ditambah ya agar tidak amis baunya disini saya juga tambahkan 1 bungkus vanili bubuk atau bisa diganti dengan vanili cair kemudian tambahkan 500 ml susu cair kemudian ini di blender hingga halus oh iya teman-teman untuk prosesnya ini bisa dikerjakan secara manual juga bisa ya atau kalian juga bisa memixernya menggunakan mixer juga bisa ya lanjut matikan blendernya kemudian masukkan 4 butir telur lalu ini di blender lagi sebentar kurang lebih selama 1 menit ya oh iya sambil nonton jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silakan di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya terima kasih oke selanjutnya selanjutnya untuk adonan kejunya ini dituang dalam cup dan pastikan untuk karamelnya ini sudah benar-benar keras ya tuang setengah cupnya saja dan ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah menyiapkan kukusannya yang sudah saya panaskan lalu ini dikukus dengan menggunakan api sedang selama kurang lebih 15 menit ya sambil menunggu kita buat adonan browniesnya dulu pertama siapkan 200 ml air kemudian tambahkan 2 saset kental manis coklat lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan ini disisikan dulu siapkan wadah kemudian pecahkan 2 butir telur dan pastikan telurnya ini suhu ruang ya teman-teman 100 gram gula pasir 1 bungkus vanili bubuk atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili cair ya kemudian ini diaduk hingga tercampur rata sampai gulannya larut disini saya mengaduknya pakai garpu saja kalau kalian pakai bisker juga bisa lanjut tambahkan larutan susunya tadi kemudian tambahkan 30 gram coklat bubuk 250 gram tepung terigu pro sedang atau setara 25 sendok makan lalu ini diaduk hingga tercampur rata oh ya teman-teman hampir saja lupa tambahkan juga 1 sendok teh baking soda atau soda kuih dan 1 sendok teh baking powder lanjut ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil ya oke setelah ini sudah tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindil lanjut ini ditambahkan 150 ml minyak sayur dan ini diaduk balik menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawahnya agar nanti browniesnya tidak bantat ya oke selanjutnya untuk adonannya ini bisa dituang di gelas takar seperti ini untuk mempermudah penuangan nanti ya setelah 15 menit ini kejunya sudah matang dan tuang adonan browniesnya tadi di atas adonan keju ya teman-teman tuang jangan sampai penuh karena nanti ini akan mengembang dan ini dikukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang dengan menggunakan api sedang ya setelah 20 menit alhamdulillah ini hasilnya cantik banget kemudian ini siap untuk diangkat dan didinginkan ini hasilnya teman-teman super lembut enak pantesan saja dijual mahal di luar sana kita bikin saja di rumah ya ini versi ekonomis iri telur dan tanpa mixer bagi para pemula pasti berhasil membuat brownies cheese caramel ini dan pastinya anti gagal ya teman-teman ini juga cocok banget buat ide jualan dan kalau buat ide jualan untuk harganya ini bisa dijual sesuai dengan modal awalnya ya karena biasanya di setiap daerah itu harga bahan-bahan kue itu beda-beda ya teman-teman oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat kalau kalian suka dengan video ini bisa di like dan yang belum subscribe bisa di subscribe aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih oke selamat mencoba dan sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh